Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi break dan continue di Kotlin. Sebelumnya kita udah bahas semua perulangan yang ada di Kotlin. Dari mulai for, dari mulai while, dan juga terakhir kita bahas tentang the while. Nah sekarang kita akan bahas 2 kata kunci yang sangat erat kaitannya sama perulangan, yaitu break dan continue. Break dan continue adalah kata kunci yang bisa digunakan dalam semua perulangan di Kotlin. Jadi dari perulangan for, while, do while, itu bisa menggunakan kata kunci break dan continue. Sekarang pertanyaannya untuk apa break dan continue ini? Nah break digunakan untuk menghentikan seluruh perulangan. Jadi kalau kapanpun kita pengen menghentikan sebuah perulangan gitu ya, jangan dilanjutkan lagi perulangannya, itu kita bisa menggunakan kata kunci break. Ketika menemui kata kunci break, maka perulangannya akan stop berhenti. Jadi tidak akan pernah diulangi lagi. Jadi kalau misalnya tadinya kita harus ngelakuin perulangan dari 1 sampai 1000, di tengah-tengah kita ngelakuin break, misalnya di 500, itu 500 kebelakangnya sampai 1000 itu tidak akan pernah dieksekusi lagi. Nah selain itu, ada juga continue. Continue beda. Continue itu cuma digunakan untuk menghentikan perulangan yang lagi berjalan. Jadi kalau misalnya kita nemu continue dalam 1 perulangan, maka dia akan menghentikan perulangan tersebut dan akan langsung melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Jadi kalau break itu untuk menghentikan seluruh perulangan, kalau continue digunakan untuk menghentikan perulangan yang saat itu sedang berjalan. Nah seperti apa contohnya? Nah ini contohnya, ini contoh kode penggunaan kata kunci break. Jadi contohnya di sini saya membuat par i, di mana while-nya adalah true. Nah kalau while-nya adalah true di sini, otomatis ini kalau dijalankan perulangannya ini tidak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti. Nah terus gimana caranya saya pengen berhenti? Saya bisa menggunakan kata kunci break. Dengan saya masukkan kata kunci break, maka dia otomatis berhenti ketika menemui kata kunci break. Nah di sini kata kunci break ini akan ketemu ketika i-nya lebih dari 1000. Jadi kalau saya print terus ya, di sini kan di increment nih i-nya. Nah setelah i-nya lebih dari 1000, maka saya akan menemui kata kunci break. Otomatis dia akan stop setelah perulangan 1000. Dan beneran stop, tidak akan lanjut lagi. Nah untuk lebih jelas kita langsung coba praktikan untuk kata kunci break. Jadi kita bikin class break continue. Nah misalnya, kita lihat contohnya di sini, jadi saya di sini ngelakuin perulangan ya. Jadi par i sama dengan 0, while true ya di sini. Kalau while true berarti dia tidak akan pernah berhenti. Nah di sini ada warning-nya dari si Kotlin-nya, while as empty body. Oh bukan ya. Kirain dia bisa nge-warning kalau ini infinite loop. Oke kita print. Hello ke i misalnya ya. Misalnya itu i plus plus. Nah ini kalau teman-teman coba jalankan, maka dia harusnya tidak akan pernah berhenti perulangannya. Nah lihat, dia tidak akan pernah berhenti sampai kita hentikan. Gimana cara menghentikannya? Diklik nih tombol stopnya. Nah dia baru berhenti. Nah misalnya kita pengen menghentikan perulangan ini. Nah kita bisa melakukan misalnya menggunakan kata kunci break. Seperti ini. Nah kalau kita langsung break di sini, maka dia satu kali perulangan langsung nge-break. Nggak akan lanjut lagi. Nah lihat, sekali doang. Nah tapi kita misalnya pengennya perulangannya ketika lebih dari seribu, dia baru nge-break. Maka kita bisa menggunakan if i lebih dari seribu, maka di-break seperti ini. Ini kalau saya running ulang. Setelah sampai seribu, dia langsung di-break. Nah jadi seperti itu penggunaan kata kunci break. Jadi kapanpun kita pengen menghentikan perulangan, entah itu while, entah itu do while, entah itu for, itu kita bisa menggunakan break. Jadi ingat ya, walaupun contohnya saya di sini pakai while, tapi break itu bisa digunakan di semua perulangan. Next, dengan kata kunci continue. Nah bagaimana kata kunci continue? Nah kalau kata kunci continue, itu digunakan untuk menghentikan perulangan yang lagi berjalan. Contohnya di sini, saya punya for loop ya, di mana fornya i dari 1 sampai seribu. Seitu saya cek, kalau i-nya dibagi 2 sama dengan, oh di modulo 2 sama dengan 0, artinya ini i-nya berarti harusnya bilangan genap, maka saya continue. Continue artinya, ke bawahnya nggak di eksekusi lagi, langsung next ke perulangan selanjutnya. Nah kalau di sini bukan, maka saya print. Artinya ini harusnya saya berarti nge-print semua bilangan yang ganjil. Jadi kalau kita pengen nge-print semua bilangan ganjil, kita bisa menggunakan ini. Jadi kita continue-nya, bisa continue untuk nge-skip kode yang di bawahnya, untuk melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Nah untuk lebih jelas, kita coba langsung praktekan juga. Jadi di sini kita punya kode for i in 1 sampai 1000. Kalau misalnya kita print line i, sorry, angka i misalnya ya, ini hasilnya hanya angka sampai 1000 ya. Nah misalnya kita bisa tambahkan kode sebelum kita print, di cek dulu jika misalnya i di modulo 2 sama dengan 0. Artinya yang habis dibagi 2 ya. Kalau habis dibagi 2, maka kita akan continue. Nah angka yang habis dibagi 2, contohnya ya 2, 4, 6, kayak gitu. Jadi yang genap lah ya. Nah ini kalau kita running hasilnya, hasilnya yang keluar hanya bilangan ganjil. Kenapa? Karena tiap kita menemukan bilangan genap, kita langsung continue si perulangannya. Jadi yang di bawah ini, yang print ini nggak dieksekusi. Nah jadi ini penggunaan kata kunci break dan continue. Dan ini semua bisa kita gunakan di semua perulangan. Baik itu for, while, sama dual. Nah jadi udah hal jelas ya. Jadi teman-teman kapanpun butuh nge-skip satu perulangan untuk meneruskan ke perulangan selanjutnya, silahkan gunakan continue. Tapi untuk menghentikan semua perulangan, teman-teman bisa menggunakan kata kunci break. Oke mungkin sekian tentang materi continue dan break. Next-nya kita akan bahas tentang materi function di Kotlin.